Dibunuh seorang perempuan, adik dari seorang jurnalis berjalan sendiri di tengah malam-malam. Seorang detektif yang sudah melewati masa emasnya, dan jurnalis naif yang adiknya baru dibunuh mengejar pembunuh. Pembunuhan, korban wanita berusia 25 tahun, meninggal karena ditusuk, dan berdasarkan laporan warga setempat, kejadiannya saat malam hari. Eh siapa tuh cewek tuh? Dia, dia namanya Sarah, makanya korban. Pasti sedih banget sih ngeliat adiknya sendiri meninggal gini. Kacangin lagi. Eh, lu detektif yang bakal mengusut kasus ini kan? Enggak kok, gue cuma liat-liat. Iya, dia detektifnya. Apa siapa lu ambil kasus ini? Nggak ya lah bro, lu gak ada hati apa. Lu gak kasihan sama dia, adiknya baru aja meninggal loh di kasus pembunuhan. Lu kan mau pensiun kan lagian? Biar pensiun lu ada keren-kerennya gitu loh. Jadi lu tuntasin dulu kasus ini, udah kelar. Iya gak? Ya pensiun lu keren bro. Iya gak, iya gak? Ini sepertif paling hebat nih. Iya, iya, iya. Gue pikirin. Oh iya, kenalin gue Sarah. Jason. Kalau nanti lu menyelesaikan kasus ini, gue ikut ya. Ngapain? Oh, si Sarah ini jurnalis. Jadi dia emang suka ngeliput berita-berita kriminal dan pembunuhan gitu. Iya, gue jurnalis. Dan menurut gue dengan menyelesaikan kasus ini bisa ngebantu gue buat ngelupain pembunuhan adik gue dengan lebih cepat. Ya, serah sih. Tapi kalau ada apa-apa, jangkauan gue ya. That's okay. BTW. Lu ada nomor yang bisa dihubungin gitu gak? Oke, thanks ya. Sebelum kita bisa akur dengan kasus ini, coba selesai. Sure. Eh, udah jam segini nih. Gue izin cabut duluan ya. Ada acara di kerja. Oke, sayang. 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 Setelah harus tau apa yang barusan gue temuin-temuin, tapi kan dia lupakan gak memilih adik-adik banget deh. Apa, Soap? Jadi barusan gue bacaan novel, dan anehnya ceritanya pilih banget sama pembunuhannya pengharem. Bang, iya. Iya, coba deh, lu dengerin dulu nih. Seorang perempuan, adik dari seorang jurnalis berjalan sendiri di tangan malam. Terus, seorang detektif yang sudah melewati masak-masnya, bla bla bla. Nah, pokoknya gitu deh. Coba lu cari sendiri, nama web novelnya, dia-dia-dia diem. Iya, iya, iya. Tunggu apa? 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 Hah? Anjir, Sar, lo ngapain disini? Nih, liat deh, kayaknya itu deh tempatnya Itu, iya tuh tempatnya Ya, Ken, lo tau dari mana? Nih, kalo diliat dari web novel yang ini Li tuh pas banget apinya tempat yang itu Yaudah, sambil beri kita Siapa, Bro? Telat Tom Ada pembunuhan lagi Ini ciri-ciri korbannya sama banget kayak yang ada di web Noctile Kemalem baru di update Emangnya iya ya? Ya, ini gue udah liat-liat lagi Eh, siapa korbannya? Eh, oh, itu korbannya Korbannya perempuan, nomor 19 Terus kulitnya selalu matang Dan kata orang-orang sekutar Dia suka ngelakuin prostitusi Dan suka jualnya malang-malang BKW, kalian cepet banget sampai sini ya? Gue ada acara tadi, gue dari-dari ke sini Ini Ibi Bentar ya Jangan melokom dulu, lo Eh, gue aja mau S2 di UI Biar lanjut, studi forensik gue Ngapain sih lo ngatur-ngatur orang? Ya, Tuhan tuh menciptakan kita Biar berbuah, Bro Biar kita terus berkarya Lo mau ngapain abis pensiun? Ah, gue aja udah segini udah capek Udah pusing gue otaknya Apalagi kalo nanti belajar Alah, alah Lo tuh harus tetep berkarya Tuhan tuh gak pernah menciptakan suatu makhluk sia-sia Ya, lo apa kek? Jadi mamang fotokopi kek Keluar dari Depok Lo gak bosen apa? Nyium udara bau kentut mobil terus di Depok Itu ada cewek cakep nunggu lo, si Sarah Lo gak mau ngejar dia tuh? Udah lah, berguna dikit hidup lo Ini buat lo Gak usah gak apa-apa Ya gak apa-apa, udah gue beliin juga Ya udah Btw ngomongin apa tadi sama Tommy? Oh, enggak Gak ada apa-apa sih Apaan sih sosokan rahasiaan gitu? Itu nasehatin dia tentang pensiunan Nanti mau ngapain Disuruh belajar Gak tau loh Gak jelas Gue setuju sih sama Tommy Kalo saran dari gue nih ya Mending nanti pas udah pensiun Lo coba kayak berkebun Atau mungkin meditasi sambil minum teh Sama aja lo sama dia Udah udah Emang kan apa sih? Emang kan apa sih? Emang oh iya Btw Nanti gue pas malem ke rumah lo ya Sekalian bahas investigasi ini Ya udah deh Serah lo, apa-apa Wah ini kasus kayak gak ada ujungnya Mana dikit banget lagi petunjuknya Pas momen-momen gini nih Kadang gue nyesel kerja beginian Bikin cape doang Lagian juga kagak ada yang nyuruh lo Ya emang gak ada Oh pusing Ini sekarang gini deh Jess Gue mau nanya sama lo Kenapa sih lo dari awal tuh kayak dingin banget sama gue Kayak gak mau kenang sama gue Please stop minum lah Emang gak ada apa-apa Tuh kan Jessen lo tuh kalo ada apa-apa cerita Jangan dipendem kayak gitu Jangan terus-terusan sembunyi dibalik sikap tertutup lo itu Benih sekarang lo cerit tadi sama gue Ada apa sebenernya Gue tau posisi lo sekarang sih Lo gue punya istri Dia dibunuh sama orang gila Ya ke pengadilan Dibebasin Ya gue ngerti Dia tuh orang gila Dan We can't do anything about it Tapi tetep aja He took the happiness For my life Away from me Dan Dunia Move on Secepet itu Dan gue gak bisa Move on Secepet itu Dari dia And it stays Dan gue sampe sekarang masih ngerasa Kehilangan Gue paham kok Makasih udah mau cerita Ya Gue gak biasa kayak gini Gapapa tapi pasti lo lega kan sekarang udah cerita Terima kasih ya You're welcome Kalo gak ada gue lo pasti sekarang udah kayak zombie yang gak punya hati Emangnya gue pas dulu Ih Denial lo Salting kan pasti Gak Tapi pas pertama kita ketemu Kok bisa sih lo Tenang kayak gitu Padahal itu adik lo sendiri Yang lo tetap dengan mata lo Jujur gue sebenernya sedih Bahkan sampe sekarang gue juga sebenernya masih belum bisa move on Cuman Seiring menjalannya waktu ya Ya gue berusaha buat ngelupain semua itu aja Karena kalo misalnya gue tetep dendam sama pelakunya Ya menurut gue apa bedanya kita sama mereka Gue bakal menyelesaikan masalah juga kok Bener sih Iya kan Lagian di dalam agama juga dendam itu dilarang Soalnya nambah dosa doang Dosa? Iya Wait Eh lu geniuser Hah? Kenapa emangnya? Gini Sar, gara-gara lu bilang dosa tadi Gue jadi inget web novel yang lu kirim tadi Nih Apa hubungannya? Gini, lu kan Kristen kan? Lu pasti tau ada namanya 7 deadly sins di agama kita Nah setelah gue inget-inget Itu di web novelnya itu ada 6 pembunuhan yang motifnya sama persis sama 6 dosa besar Korban pertama tuh cleaning service yang suka males-malesan Berarti suasan Terus pembunuhan kedua korbannya Rektor korum Berarti greed Yang ketiga itu anak penjaga warung yang obesitas Pasti dua penuh Keempat ada dosen arogan Berarti pride Kalo ditambah dengan 2 pembunuhan yang terakhir Yaitu lust and envy Maka yang terakhir itu tinggal wrath Hmm, bener juga Berarti kalo kita kaitin sama yang tadi Pembunuhan berikutnya ini bakalan berhubungan sama wrath Tapi terpajang gak sih Kita masih clueless banget tentang pelakunya Karena yang kita tau nih Cuman adik gue ini suka nge-stalk pelakunya Berarti pelakunya ini mahasiswa disana Dan juga kalo dari yang lu bilang tadi Menurut gue sih pelakunya ini adalah Kristen yang taat Karena dia sampe tau 7 deadly sins gitu Wait Sumpah Tapi menurut gue ya Klu tadi itu semuanya mengarah ke Tommy Hah? Tommy? Kenapa? Nih, coba lu pikirin ya Tommy itu memenuhi kedua kriteria tadi Pertama Si Tommy ini mahasiswa di UI Dan juga dia kan mau S2 disana kan Terus juga Tommy ini Kristen yang taat banget Karena gue sering banget ngeliat dia di gereja Bener juga sih Tapi fakta-fakta yang lu tarakan tadi Itu belum cuman asumsi Wait Tapi Kalo kita ngeliat di kasus-kasusnya Ini sayatannya itu di bagian vital semuanya Jadi memperlukan kayak Ngetahuan medis yang lumayan dalem Nah, Tommy kan ahli forensik Jadi Masuk sih Iya kan Terus lu inget gak sih Pas kejadian itu Dia cepet banget dateng ke TKP Padahal belum ada yang ngasih tau Dia tau dari mana coba Iya sih cepet Tapi kan dia rumahnya di UI Eh tapi gue juga belum ngasih tau Nah, tapi kan Tommy Udah partner gue udah lama Kan dia banyak temen polisinya Oke berarti Tommy masuk ke salah satu kemungkinan tersangka Kalo gitu Target berikutnya lu tau gak kira-kira siapa? Hmm Kalo kita gak asumsi Pake naratif ini Dan berdasarkan ceritanya Tommy Ada nih Satu nih dosen Yang dia gak suka banget Maksudnya dia suka main tangan Katanya suka marah-marah Antara sama mahasiswanya Gak peduli kalo dia belum punya uang Bokeh Gitu Dia gak peduli Dan Dia agresif banget Dan Tommy benci banget sama orang itu Oke Berarti itu salah satu kemungkinan target berikutnya Mending kita kesana sekarang Kayaknya bener dia pembunuhnya ada disini Emang iya? Iya sesuai sama yang gue baca di web novel Oh ngikutin itu Udah udah deh Kita cek lagi Udah siap banget nih gue liat-liat Daripada ada yang mati Kanonan Udah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati